Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue di channel Fahmi Amiruddin Oke masih di FR Legend dan di video kali ini gue akan coba untuk mereview kembali modcar dari FR Bebalin Beberapa hari yang lalu FR Bebali kembali merilis modcar terbarunya Dan menurut gue modcar yang dia rilis kali ini keren banget nih Modcarnya itu adalah Nissan Skyline GTR R34 yang udah dipasang bodykit Liberty Walk Super Silhouette Kayaknya mantep tuh Oke jadi gak usah lama-lama langsung aja kita lihat bagaimana bentukan dari modcar Nissan Skyline GTR R34 Liberty Walk Super Silhouette nya Langsung aja kita ke garasi ya Oke dan untuk modcar kali ini mereplace mobil Nissan Sylvia S15 ya guys Kirain gue modcar ini bakal mereplace mobil Nissan Skyline GTR R32 Tapi disini FR Bebali menggunakan basic dari mobil Nissan Sylvia S15 ya Oke no problem kita beli dulu aja guys Dan seperti biasa ya guys FR Bebali bikin modcar ini udah langsung jadi seperti ini Jadi si bodykit Liberty Walk Super Silhouette nya ini udah satu paket dengan mobilnya Dan gak ada pilihan bodykit yang lain lagi disini Padahal menurut gue kalau FR Bebali nambahin satu bodykit lagi aja Contohnya bodykit standar R34 Kayaknya modcar ini bakalan jadi favorit banget ya Karena kan kadang-kadang kita juga suka butuh bodykit yang lain Biar gak terlalu bosen gitu Tapi untungnya untuk pengerjaannya menurut gue ini cukup rapih ya Untuk detail-detailnya juga ini cukup detail Langsung aja kita review ya Karena disini gak ada part-part yang lain yang bisa kita pilih Jadi di bagian bumper depan ini seperti bumper depan Liberty Walk Super Silhouette pada umumnya Ada apa namanya Ada splitter atau lips yang sangat gede Jadi mobil ini terlihat lebih agresif ya guys Kemudian di bagian hoodnya juga Keren banget ya Ada sirip-siripnya Di bagian side skirt seperti ini Nyambung dengan fender depan belakang yang sangat lebar guys Dan untuk knalpotnya ini udah dipindahin ke pinggir ya Di bagian belakang ada diffuser yang sangat agresif tuh Oke kita pindahin dulu knalpotnya Nah supaya si knalpotnya pindah ke pinggir Kita harus pilih yang ini nih guys Tapi disini untuk warna knalpotnya hitam ya Kemudian di bagian spoiler Ada satu spoiler yang cocok banget dengan modcar ini Yaitu yang ini nih guys Spoiler yang sangat gede ya Langsung aja kita pasang Dan di bagian part-part yang lainnya Seperti yang udah tadi gue bilang Nggak ada pilihan yang lain lagi ya guys Jadi langsung aja kita ke bagian interior Untuk interiornya seperti ini Kayaknya untuk interior Nggak terlalu diprioritaskan ya guys Kita ganti jognya aja Seperti biasa pake jog racing warna merah Pasang harness Untuk tachometernya kita pake yang racing juga guys Di bagian roll cage Untuk roll cage nya Kayaknya ini Cuma ada satu ya Dan bentuknya juga seperti ini tuh Langsung aja kita pasang Padahal ini mobilnya udah agresif banget ya Tapi sayang roll cage nya Nggak sesuai menurut gue guys Lanjut lagi ke bagian apa ya Mesin Untuk mesinnya Nggak ada yang dirubah Tapi kita swipe engine aja Kemudian kita upgrade ya Oke mesinnya udah kenceng Lanjut kita modifikasi kaki-kakinya ya Kita mulai dari velg depan Kali ini gue akan pake velg yang ini nih Untuk warnanya gue akan pake warna hitam Untuk depan gue pake ET2 Dan belakang Gue akan pake ET3 guys Karena ini white body nya lebar banget ya Nah sip Ganti coil over Frame nya kita pake Merah Untuk bannya kita pake Valino Pergea ya guys Kemudian kita coba atur fitment nya nih Ini special nya Lebar banget ya guys Weh Mantep kali memang Kayaknya Segini aja ya Untuk fitment nya Kemudian Kita ke bagian Warna Ini sebenernya Pake warna polos juga Udah keren ya guys Nah disini kan Si bagian detail Seperti grill depan Kemudian diffuser nya ini Masih satu warna Dengan body ya Kita bisa merubah Warnanya guys Contohnya disini Gue akan pake Warna hitam Dan untuk penempatannya Kita bisa tempatin Di pojok kanan bawah ya Nah seperti ini jadinya Jadi si mobil nya ini Terlihat Lebih rapih gitu Keren banget ya Tapi disini Gue udah Menyediakan Livery untuk Mobil ini Jadi Gue akan Pasang dulu Atau Apa namanya Gue akan Ganti dulu Warna dasarnya Pake warna Merah ya Karena disini Gue pasang Livery dari Liberty Walk Super Silhouette nya Oke ini dia Liberty yang Akan gue pake Guys Wah Kalau udah pake Liberty ini Mobilnya Tambah Gahar ya Kemudian Di bagian Kacanya Sebenernya Ini agak Susah Karena disini Untuk Liberty Makernya Masih seperti ini ya Jadi Kalau kita Apa namanya Kalau kita Hitamin Si kacanya Si lampunya Juga ini Ikutan hitam Gue Untuk Penempatannya Kurang tau Gitu Tapi gak apa-apa ya Kita Bikin Seperti ini aja Guys Oke Apalagi nih Kayaknya Udah semua Kita review ya Dan Untuk hasil Akhirnya Seperti ini Setelah Gue Modif-modif Dikit Contohnya Tambah Tambah Livery Dan Ganti Velop Untuk Hasil Akhirnya Ini Keren Banget Sih Kayaknya Kependekan Guys Nah Sip Oke Buat kalian Yang pengen Cobain Mode Kalian 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 Langsung Langsung Mampir Ke Channel Youtube Frb Bali Kalian Bisa Download File Modenya Disana Atau Seperti Biasa Untuk Linknya Nanti Gue Taruh Di Deskripsi Wow Mobilnya Udah Keren Jadi Kayaknya Langsung Aja Kita Touch Attack Di Gun Sifu Oke Ini dia Gun Sifu Langsung Aja Kita Gas Paskan Ya Guys Dan Ini dia Penampakannya Kalau Kita Lihat Mobil Ini Dari Kamera Belakang Keren Banget Ya Diffusernya Itu Agresif Banget Gitu Oke Dan Mungkin Hanya Ini Untuk Review Mode Car Nissan Skyline GTR R34 Yang Udah Dipasang Body Kit Liberty Walk Super Silhouette Buatannya Frb Bali Dari Gua Apabila Ada Kesalahan Gua Mohon Maaf Ya Gua Undur Pamit Tapi Seperti Biasa Gua Selalu Mengingatkan Kepada Kalian Semua Untuk Terus Dukung Channel Gua Dengan Cara Mengklik Tombol Like Share Comment Dan Subscribe Nyalain Juga Lontennya Biar Kalian Jadi Orang Pertama Yang Dapat Notifikasi Dari Gua Terima Kasih Telah Mengklik Video Gua Kita Bertemu Kembali Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gaming Salam 16 In 25 23 23 Terima kasih.